Kalau gak fitnah, bukan oten namanya Memahami Al-Quran itu gak semudah kamu baca terjemahannya ya Jadi lain kali, jangan main asal comot ayat-ayat dalam Al-Quran Dan kalau kamu nyari perintah sholat fardu dalam satu surat Sampai kapan pun juga gak akan emu Tapi kalau kamu pengen tahu kata-kata kamu ini fitnah Kasih tahu Yang pertama, sholat subuh ditulis pada surat Anur ayat 58 Dan diperkuat dengan surat Arum ayat 17 Kemudian sholat zuhur ditulis pada surat Al-Isra ayat 78 Dan diperkuat oleh surat Arum ayat 18 Yang ketiga, sholat asar ditulis pada surat Khaf ayat 38 Dan diperkuat oleh surat Arum ayat 18 Yang keempat, sholat maghrib Ditulis pada surat Hud ayat 114 Dan diperkuat oleh surat Anur ayat 13 Dan yang terakhir, sholat isya ditulis pada surat Anur ayat 58 So, ada kan? Nah, benar sekali ya sahabat Oksio Kalau gak fitnah, bukan open namanya Semoga mbak ini semangat terus ya Untuk menjawab semua tujuan dan fitnah Kristen terhadap Islam Semangat ya mbak Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang jati diri seorang pendeta Siapa sih sebenarnya pendeta itu Dan apa tujuan mereka memutuskan untuk menjadi pendeta Namun, sebelumnya kita juga akan mendengar kesaksian seorang mu'alaf Yang berasal dari Italia Dimana kita ketahui bahwa Italia merupakan Kota tempat lahirnya Kristen Khususnya di kota Roma Mari kita simak video menarik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian selalu sehat dan bingungan Allah Dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat Kali ini kita akan membahas tentang jati diri pendeta Beserta kita akan menyaksikan seorang mu'alaf Italia Yang akan memberikan kesaksiannya Yang semoga dengan itu kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya I was born and raised in Italy So I grew up in a Catholic environment But when I was around 12, 13 I totally rejected this religion Because I noticed that there are a bunch of hypocrites and liars I went to the West Bank in a group of international activists Then one day I finally had the chance to get inside Al-Aqsa And I was not Muslim at that time I was in the middle of hundreds of women praying In my mind I was scared But my heart was melting Reading the Quran, page after page Something stronger than my dark mind came up I found myself crying on the pages And I was surprised and shocked Like I was a Muslim for my entire life This is the God that was in my mind So merciful, so full of love So kind, so gentle, so powerful Nah, dari perkataan mu'alaf yang satu ini Yang kebetulan berasal dari Italia ini Yang kami sholati adalah perkataannya Dimana dia meninggalkan Kristen itu Dengan alasan bahwa Kekristenan itu identik dengan kemunafikan dan penipuan Nah, ini bukan kami yang bicara ya Sahabat Om Shiel Tetapi dari mulut mu'alaf Italia yang satu ini Nah, dari perkataan mu'alaf Italia yang satu ini Yang kami sholati adalah perkataannya Dimana dia mengatakan bahwa Kekristenan itu identik dengan penipuan dan kemunafikan Makanya dia meninggalkan Kristen Nah, artinya apa yang dimaksud oleh mu'alaf ini Sudah pasti bukan karena agamanya Tetapi karena personal of love Dari sang pemuka agama Apa yang dia katakan memang banyak sekali terbukti Dan salah satunya pendeta yang satu ini Yang anaknya begitu malu ketika Mengetahui ternyata ayahnya Bukan seorang murtadin Melainkan memang Kristen dari lahir Anaknya begitu malu sekali Dan akhirnya bunuh diri akibat Dari penipuan sang ayah yang terbongkar Mengakui bahwa mereka bukan seorang murtadin Anak pendeta ini depresi dan bunuh diri Ketika tahu ternyata ayahnya Kristen Tulen dari lahir Bukan mantan muslim Seorang pendeta motivator sekaligus Pembicara terkenal dan pemimpin Dekan Presiden Liberty Baptist Theological Seminary Bernama Ergen Karner asal Amerika Mengaku bahwa dirinya mantan seorang muslim Yang taat dan ahli ilmu Islam Ia mengaku bahwa dia dan keluarganya lahir di Turki Dan ia adalah muslim yang taat Dia memutuskan masuk Kristen Dan menyebarkannya ke publik bertepatan Dengan tragedi ledakan gedung kembar Dia pun pindah ke Amerika Dan berhasil menipu jutaan orang dan jamaatnya Bahwa dia adalah mantan muslim Dan dia diusir oleh keluarganya Islam di Turki Karena dia masuk Kristen Ternyata setelah dilakukan penyelidikan Dia berasal dari Sweden Dan dia Kristen dari lahir Dan ayahnya bercerai ketika dia masih kecil Berita ini pun gempar di media Bahwa dia sudah menipu jutaan jamaatnya Demi uang dan jabatan Ia pun mengundurkan diri dari Presiden Liberty Baptist Theology Bahkan anaknya depresi dan bunuh diri Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini Yakni bahwa para murtadin yang menjadi penginjil dan pendeta Kemudian memberitakan kebenaran Kristen Sebenarnya semua itu hanya modus penipuan Sama seperti yang terjadi pada video ini Orang anak pendeta sampai bunuh diri karena malu Dengan kelakuan ayahnya yang terbongkar Mengaku-maku seorang murtadin padahal Kafir sejati atau Kristen dari lahir Hal itu tentunya untuk menipu orang lain Sehingga sang anak sangat malu dan frustasi Itulah kenapa banyak sekali umat Kristen Yang akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Islam Atau mu'alaf Bukan karena agamanya Tetapi karena kelakuan buruk dari para pemuka agamanya Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Anta l-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwa an-ahad Terima kasih telah menonton!